update status keterangan di 6NG untuk perhari ini 2 Agustus 2024 untuk bantuan BPNT dan PKH juga yang lewat post ya ini sudah sampai mana untuk perkembangan di hari ini kemudian untuk pencairan PKH dan BPNT juga sudah masuk ke bank mana saja kita akan update info selengkapnya di kesempatan kali ini nah untuk itu yuk kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai namun seperti biasa ya teman-teman sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini yang ingin selalu mendapatkan informasi sementara bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya dan di klik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru dan di like juga jika teman-teman suka dengan video ini kemudian jangan lupa di share ke teman-teman lainnya jika ada rasa informasi ini bermanfaat baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah like share dan subscribe semoga sehat selalu dan dilansarkan riskinya amin nah baiklah teman-teman tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas untuk PKH BPNT baik itu yang lewat KKS dan juga yang lewat POS ya karena saya yakin untuk yang lewat POS ini juga sedang ditunggu-tunggu oleh para KPM ya tidak hanya lewat KKS namun yang lewat POS juga sama untuk PKH yaitu yang cair ataupun sudah tersalurkan di bank BSI itu sekitar 80% merata ya nah kemudian untuk PKH ini ada lagi penambahan setelah tadi kemarin ya itu bank BSI dan bank BRI ini ada lagi penambahan yaitu bank BNI nah jadi bagi teman-teman bisa dicek ya untuk bank BNI ada yang sudah mencairkan juga ada yang meng-share untuk bukti struk penarikannya di sosial media di grup-grup Bansos ya ini sudah banyak sekali yang meng-share untuk bukti struk penarikan dari bank BNI ini KKS terbitan dari bank BNI ya ini baru saja tadi malam ini sudah cair ya untuk bank BNI jadi dicek secara berkala yang mempunyai aplikasi mobile banking bisa dicek ya namun yang mungkin secara manual bisa dicek satu hari satu kali saja ya di mesin ATM apalagi kalau mesin ATMnya itu jauh ya nah kemudian yang selanjutnya adalah untuk BPNT ya ini untuk BPNT ini masih bank BSI ya bank BSI sekitar 85% ya masih di wilayah Aceh untuk bank untuk BPNT dan tentu untuk wilayah lain seperti Pulau Jawa dan yang lainnya ini ini sama sekali belum ada yang cair untuk BPNT ya jadi sabar menanti kemudian untuk yang lainnya seperti bank BNI BRI dan Mandiri ini untuk BNT ya belum ada yang cair sama sekali ya kalau untuk PKH ini tinggal satu lagi yaitu bank penyalurannya adalah bank Mandiri nah ini untuk pencairan PKH dan BPNT yang via KKS nah kemudian kita beralih ke bantuan PKH dan BPNT yang lewat PT POS Indonesia nah untuk kali ini kita akan melihat untuk status keterangan di 6NG ya apakah sudah ada perkembangan nah jika kemarin di video sebelumnya saya share itu masih belum ya yaitu masih periode yang lama periode yang April, Mei, Juni ya ini kan 3 bulan nah kemudian untuk hari ini Alhamdulillah teman-teman ya setelah PKH dan BPNT pihak KKS yang sudah ada yang cair di beberapa bank penyalur tidak ketinggalan juga untuk status keterangan di 6NG untuk bantuan PKH dan BPNT yang lewat POS mengalami perubahan ya jadi sudah mengalami perubahan yang tadinya untuk periodenya periode lama ini sudah berubah menjadi periode salur Juli September 2004 ya dan untuk keterangan SP2D nah ini ada disini yang hari ini ya hari yang kemarin maksud saya kemarin nah ini kemarin masih strip untuk keterangan SP2D nya namun hari ini saya mendapatkan informasi dan baru saja mendapatkan informasi bahwa di bagian strip ini berubah yaitu proses berekol ya buku rekening kolektif nah ini apakah menandakan bahwa sekarang untuk bantuan yang via FOS itu akan dialihkan kembali ke KKS semua ya nah kita kurang tahu karena saya baru saja mendapatkan informasinya ya jadi belum sepenuhnya mendapatkan informasi yang valid saya akan mencari lagi informasi yang valid apakah benar hal tersebut nah ini ya karena untuk keterangan di SP2D nya itu adalah proses berekol nah ini nanti seperti apa prosesnya teman-teman bisa di cek ataupun dipantau terus ya namun untuk periodenya memang sudah jelas terlihat yaitu Juli September 2024 itu menandakan sama ini juga akan segera diproses untuk pencairan ataupun penyaluran bantuan yang lewat FOS ya nah jadi itu teman-teman ya untuk informasi kali ini yang cair untuk PKH lewat KKS yaitu masih 3 bank ya yaitu BSI BRI dan BNI jadi memang mandiri belum ada informasi ataupun belum terpantau ada yang cair kemudian untuk BPNT apalagi ini masih 1 kemarinnya masih lama yaitu masih BSI nah ini BSI kemudian untuk yang lainnya ketiga bank seperti bank BNI kemudian BRI dan mandiri belum terpantau ada yang cair untuk BPNT ya jadi sabar ini nanti akan secara terus bertahap untuk penyaluran PKH dan BPNT ya pihak kartu KKS ini nah jadi selalu di cek bagi teman-teman apalagi yang menggunakan layanan mobile banking akan lebih mudah setiap saat bisa di cek ya hanya menggunakan handphone saja nah seperti itu teman-teman ya dan kemudian untuk yang PT POS ada perubahan yaitu perubahannya yang tadinya periode lama sekarang menjadi perubah menjadi periode Juli September nah kemudian ini ada perubahan lagi di bagian keterangan SP2D menjadi proses purekol apakah mau diganti lewat KKS lagi kita akan update di informasi selanjutnya untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh